hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqih wa mtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah ta'ziman lisa'nih wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh ata'i ila ridwanih Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'ad ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudaraku seiman semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan kita mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal kebaikan kita dan memberikan pada kita pertolongan agar senantiasa istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat dan masuk jannah amin ya rabbal alamin yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Pak Pak Sumarno Pak Kadus Pak Ucang Pusat Joko Abu Hasna Bapak Babin Kamtip Mas dan Bapak Babin Sah seluruhnya saya sebut satu-satunya ya lihat gini rampong tengkira salam bali ya dan bapak-bapak ibu-ibu semua yang dirahmati Allah SWT terima kasih atas segala perhatiannya mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadikan bekal sarana pemberat timbangan amal soleh kita besok di hari kiamat amin ya rabbal alamin tema kita pada pertemuan kali ini adalah kaifayat khulul mi'mun mu'min al jannah ma'ah lihi bagaimana upaya kita agar seorang mu'min itu masuk surga beserta keluarga kita pada pertemuan kali ini ada tiga pembahasan pembahasan yang pertama adalah definisi surga pembahasan yang kedua definisi usroh atau keluarga pembahasan yang ketiga kaifiyyatu da'wati usroh ilal jannah teknik mengajak keluarga agar bersama-sama masuk surga saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT keluarga adalah salah satu hal yang didambah-dambahkan oleh semua orang khususnya para jumblu para jumblu itu ingin banget mereka berkeluarga namun keluarga tidak sekedar keluarga ketika di dalam beberapa walimah disebutkan adanya sakinah mawaddah warrohmah maka pada intinya kebahagiaan itu jangan hanya berakhir di dunia kebahagiaan dalam bermatangga itu banyak yang mengharapkan untuk bisa berlanjut sampai di surganya kelak walaupun memang ada sebagian orang mengatakan aku pengen pelbus warga ini megah naik rubujuku ngunokui saking jengkeli rubujuna ikan dan wangile polongi wah seperti itu ya tapi itu sangat sedikit baik saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT kita bersyukur pada Allah SWT karena kita telah ditolong diberikan kekuatan kemudahan sehingga bisa berjumpa di masjid Baitul Amin ini dalam keadaan sehat wal afiat mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran dalam pembangunan masjid Baitul Amin ini sampai selesai dan juga menjadikan para pengurusnya ditolong senantiasa bisa memakmurkan masjid agar mendapatkan pahala mengalir ketika para pengurus wafat tapi masih meninggalkan karya yaitu rumah Allah SWT ini dan semoga setiap sidat yang sujud di masjid ini pahalanya juga mengalir kepada para donatur dan para pengurus Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat para tabi'in tabi'otabi'in dan para ulama serta seluruh kaum muslimin yang meniti jalan yang telah ditembuh oleh Nabi SAW dengan baik sampai besok di akhir zaman Amin Ya Rabbal Alamin Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT definisi tentang surga surga itu ada dua istilah istilah menurut bahasa dan menurut syariat surga kalau menurut bahasa adalah Al-Bustan atau Al-Rawdoh Al-Bustan itu artinya kebun kalau Al-Rawdoh itu taman dimana kebun dan taman ini tidak jauh berbeda yang hakikatnya kebun atau taman itu sebuah tempat disitu ada pepohonan ada sungai mengalir dan ada bangunan-bangunan dan kalau dipandang menyenangkan adapun surga secara syariat adalah darun na'im al-abadiyah lama filalah tempat kenikmatan yang abadi yang tidak ada yang menandinginya ya tempat kenikmatan yang abadi dan tidak ada yang menandinginya dimana jannah ini Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal salih ya surga ini dalam ayat lain disebutkan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa surga sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 setiap kali ya yang namanya surga itu seperti disebutkan dalam Al-Quran 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 wa'amilu salihat iku janat utawi biro-biro suwargo tajri kang mili mintah tiha songgo sa'ngi sore suwargo sa'ngi sore janah opo al-anharu biro-biro kali sungai kulama ruziku saben-saben diparingi rezeki sopoh alladzina amanu wa'amilu salihat min ha songgo indais wargo min samarotin arupo buah-buahan rizkon sing dadi rezeki kolu podong ucap sopoh alladzina amanu wa'amilu salihat hadha utawi iki samaroh iki buah-buahan alladzi ruzik nakang kita podo diparingi rezeki mingkoblu sa'ngi durungi mbien ya wistawa untuk koyongin ini wa'utu bihi sa'ngi ya'ono meneh mutasabiha meh podo walahum lan kedui alladzina amanu wa'amilu salihat fiha ono ing swargo azwajun utawi piro-piro bujo mutoh harotun kangden suje ake wahum lan utawi wong-wong mau fiha ing dalam swargo iku kholiduna sak lawas lawase sopo alladzina bapak-bapak soho ibu-ibu sederet-sederet inggang dipen rahmati dinik Allah subhanahu wa ta'ala bahasa penai dirungok keingetan muhammad seliramu paring no kabar nyang wong-wong sing podo iman lan nindak ke amal soleh tak cepai suargo ngisore suargo diileni kali terus ngukono yaono piro-piro buah-buahan jadi rezeki kanggu penghunini nah terus ini kabar goib bileh binjing wonton ing suargo penduduk suargo kip podo ngucap ngetan halaladzhi ruzikna minkoblu wautubihi mutasabiha wih awaladzhi mbien takruhkong ngeki saiki tekomen eh jadi mbien ngalam dunia petuk pelem ini kuno ada pelem dulu di dunia mereka menzumpai apel disitu ada apel dulu di dunia ada duit tapi duit duit detail rapat payu suargo mbohon mbohora sepas yang gelam ya anong talok barangku seh nasir asa'di rahimah Allah mengatakan sabihan fil ismi wallaun was sifat farikun fit ta'am senengane podo rupane podo sifati podo singbito rasane nah gitu jadi kalau disuargo tidak ada rasa yang tidak enak getir kecut pengok itu tidak ada jadi adanya indah semua tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan bahwa surga itu besok penghuninya mengatakan berarti keadaan di surga itu hampir sama dengan keadaan di dunia ini gitu hanya saja di dunia ini ada menangis ada tengkar ada gerah gitu ada capek disana tidak ada bahkan lahum fiha azwajun mutoh harotun bagi mereka memiliki istri-istri yang disucikan para ulama menyebutkan mutoh harotun yang dimaksudkan adalah mereka tidak pipis dan tidak haid berarti di surga itu tidak ada BAB BAK itu tidak ada keringetan ada tapi keringetnya baunya harum seperti itu dan surga itu belum pernah didengar oleh telinga belum pernah dilihat oleh mata belum pernah terbesit di dalam pikiran suatu contoh gini bahwa telaga haut yang disediakan oleh Allah ta'ala di hari kiamat di padang masyar dimana telaga haut ini para ulama menyebutkan airnya ini mengalir dari telaga kawthar yang ada di surga nah airnya mengalir ke telaga haut telaga itu apa ya telogo ya lumbang gede gitu danau nah danau itu yang disifatkan kata Rasulullah s.a.w. ma'uha ab'yad minal laban airnya itu lebih putih dari susu wa'atyab min rihil miski lebih harum daripada misik kemudian wa'alha minal asal lebih manis daripada madu sementara kita di dunia ini mencicipi minuman yang paling nikmat susu yang paling manis madu seperti itu yang kita bayangkan hanya yang ada di dunia namun di akhirat semuanya lebih dari itu ini di surga itu semuanya lebih hanya saja disini disebutkan yang namanya surga itu adalah dari cahaya tempatnya di atas sebagai upah ganjaran dan ganti yang agung atas upaya seorang hamba dari wali-wali Allah serta orang-orang yang taat kepadanya dengan mendapatkan kenikmatan yang multi sempurna sama sekali tidak ada sesuatu yang menyulitkan maupun menyedihkan keagungan surga tidak bisa digambarkan oleh akal pikiran dan tidak mampu berangan-angan tentangnya di surga sahanya semplorot semplorot itu apa ya bersinar gedung-gedungnya tinggi bunga-bunganya harum semerbak mata air terus mengalir dan tidak kering buah-buah hanya nadijatun buah-buah hanya itu matang dan ranum zaujatun hasana wajamilah istri-istri yang bagus dan indah dan berbagai macam kesenangan kesenangan yang diimpi-impikan oleh para raja di bumi ini apa yang diimpikan oleh para raja di bumi ini besok di surga akan didapat oleh setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Allah berfirman nah ini namanya hadis kutsi Allah berfirman tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran namun diriwayatkan oleh Rasulullah s.a.w. namanya hadis kutsi kata Allah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah didengar oleh telinga belum pernah terbesit dalam benak seseorang kata Rasulullah jika kalian mau silahkan membaca surat as-sajadah ayat 17 jiwa tidak tahu apa yang Allah sembunyikan untuk dia berupa bidadari ya seseorang tidak tahu apa yang Allah sembunyikan untuk dia dari bidadari artinya orang yang bermaksud mentoati Allah s.w.t Allah memiliki rahasia yang akan diberikan kepada dia tanpa sepengetahuan dia di luar dugaan saudara ku seiman yang dirahmati Allah s.w.t baik ini sedikit tentang surga kemudian bagaimana surga itu untuk siapa menurut surat al-baqarah ayat 25 tadi adalah untuk orang yang memiliki dua hal pertama beriman kepada Allah s.w.t dengan iman yang benar yang kedua melakukan orang yang beramal soleh iman itu kata al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qolbi wa nutku bilisani wa soddakohul arkan wa soddakohul arkanu iman itu bukan angan-anganmu dan bukan hayalanmu tapi iman itu sesuatu yang ada di dalam hati diucapkan dengan lesan dan dibuktikan dengan anggota badan artinya apa yang ada di dalam hati pengakuan seseorang tentang rukun iman yang enam rukun iman yang enam rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah beriman kepada Allah tidak bisa sempurna kecuali harus mengimani empat hal pertama beriman bahwa Allah itu ada yang kedua beriman dengan rububiyah Allah apa rububiyah Allah adalah Allah itu Tuhan alam semesta dikatakan Tuhan alam semesta karena Allah itu melakukan tiga hal yaitu menciptakan mengatur dan memiliki kalau menciptakan berarti Allah punya hak total tidak bisa diganggu gugat Allah ciptakan mardiki lanang Allah ciptakan hestuki waden nah gitu kan orang iso protes ya Allah saya ingin balik laki-laki aja sin perempuan tidak bisa itu ciptaan Allah seperti itu nah kedua orang yang menikah terus bernikah tidak enak cerita orang dadi-dadi Allah Allah menciptakan janin di rahim rahim istrimu memang perempuan nah ini tidak akan protes karena punya keyakinan Allah itu pencipta lalu Allah mengatur mengatur alam semesta ini dengan dua cara mengatur secara umum dan mengatur secara khusus gitu mengatur secara umum Allah ciptakan setelah Allah ciptakan Allah perbaiki ciptaan itu lalu Allah beri rezeki lalu Allah kasih ilham cara ngolah rezeki biar bisa digunakan oleh dia untuk bertahan hidup Allah ta'ala tidak menciptakan nasib buat kita tapi kita diberi ilmu oleh Allah ta'ala cara mengolah sawah mulai proses nyebar gabah setelah itu ngurid bernurid daud bernud bongkoi bernbongkoi sebelah sana paculi paculi terus diluku baru diluku digaru dilepi tunggu beberapa hari empuk baru sing uritan tadi bongkoi tadi bawa ke situ tanduri tanduri ini petani mendapatkan ilham lagi diopeni diopeni apa Allah kirim tikus semangin tikus esok-esok kembali alhamdulillah sodakoh sodakoh yang tikus itu ganjaran orang yang orang yang rugi gitu nah baik terus sampai berubah menjadi nasi bubur karak dan seterusnya ini hanya sekedar untuk bertahan hidup disana ada yang di atur oleh Allah ta'ala diopeni secara khusus diantara makhluk yang mendapatkan perawatan atau pengopenan secara umum tadi dipilai sebagian diantara mereka dijadikan wali oleh Allah ta'ala waliullah setelah Allah memilih sebagian mereka dijadikan wali dimasukkan ke dalam hati mereka keimanan ini namanya tarbiah secara khusus diopeni secara khusus diatur secara khusus dimasuki keimanan dikasih kesadaran akhirnya dia sholat dia ngaji dia sodakoh nah diantara jamaah pengajian yang ada di masjid Baitul Amin ini nanti juga ada orang yang dikasih tarbiah atau dirusi oleh Allah secara khusus yang secara umum secara umum umum yang dikasih masjid dikasih yuk ini ngaji ngaji nyaget untuk senek itu untuk konsol kenalan pamitan karmas panitia terus bali untuk secara umum secara khusus dan kodak liwat mau tangan ini gatel selak leharap membuka dompet ditumpla misalkan pengen untuk khusus apa umum dua duanya alhamdulillah semoga muka nular ngaku barang tapi kodain fakir atin kayak ini ya apa apa nah baik iman iman pertama mengimani Allah itu ada yang kedua mengimani apa rububiah Allah yang ketiga mengimani uluhiyah Allah punya keyakinan bahwa hanya Allah ta'ala saja yang disembah bukan yang lain maka dia pun beribadah hanya mutlak kepada Allah ta'ala saja kenapa kok beribadah hanya kepada Allah karena yang menciptakan alam semestaki yuming Allah bukan yang lain nah yang keempat beriman dengan asma wasifat nama-nama dan sifat-sifat Allah dimana Allah ta'ala ini memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih kita wajib mengimani hal itu namun kita tidak boleh menolak tidak boleh menanyakan bagaimananya tidak boleh memalingkan artinya dan juga tidak boleh menyamakan dengan makhluknya jadi nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluk kalau serupa mungkin serupa iya Allah maha mendengar kita juga mendengar tapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita melihat sama Allah melihat kita juga melihat tapi melihatnya Allah ta'ala berbeda dengan kita seberat atom itu tidak terhalang bagi Allah subhanahu wa ta'ala sampai tuku pasir pernah sampai ngitung paling-paling tukangnya ngitung pirang kibik ngitung bijian tapi Allah ta'ala tahu orang sahdi itu ngerti jumlah sekian pasirnya itu jumlahnya tahu kita tak lapi di sini tapi ini bersih jadi orang yang debu debu itu putih ratnya berapa itu Allah ta'ala tahu sehingga di malam hari siang kita khutbah ngajak bertakwa kepada Allah jauhi maksiat di malam hari pasoranokan sane berbuat maksiat Allah mengetahui seorang kerti murite kan gitu jama'i rangkerti Allah maha mengetahui nah ini beriman dengan asma wasifat ini perlu perlu rata detail karena dengan mengenal asma wasifat lebih detail semakin mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala ini contoh contoh beriman dengan rukun iman yang 6 iman kepada Allah ke yang nginiki langkuh iman kepada malaikat dan seterusnya baik iman ini jangan sampai tercampuri oleh kesirikan karena jika iman ini dicampuri oleh kesirikan nanti imannya batal seperti orang sholat ngetut kok nekat bablas ya tidak bisa ya memang orang melihat sholat tapi orang ngerti ngetut nekat tidak tahu kita makanya Nabi dalam hati seriwayat muslim beliau bersabda rojulun ya malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu bi'hin nas wahua min ahlin nar memungkinkan disana itu ada seseorang gayanya itu melakukan amalan ahli surga ketaatan tapi ketaatan ini adalah menurut mata manusia wahua min ahlin nar tapi akhirnya dia penduduk neraka wong sholat pamer sodakoh pamer dan seterusnya ini berbahaya oh gitu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmat Allah SWT Allah SWT berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82 orang-orang yang beriman saya tak boleh ini surat Al-An'am ayat 82 82 surat Al-An'am surat ke-6 Allah berfirman Al-An'am Al-An'am walam yabisu imanahum bidhulmin orang-orang yang beriman dan tidak mensampurkan keimanan mereka dengan kezaliman orang ini mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah aman di akhirat dari neraka dari sulitnya hari kiamat mendapatkan hidayah waktu di dunia diberikan kelapangan dada kesadaran oleh Allah SWT untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW nah iman yang mendapatkan surga adalah iman yang tidak tercampuri oleh kezaliman nah ketika Nabi SAW membacakan ayat ini para sahabat merasa keberatan dengan ayat ini dan mereka mengatakan siapa diantara kita selamat kita semua menzalimi dirinya sendiri nah gitu kan kata mereka kata kata Rasulullah SAW la tusriq billah la tusriq billah inna sirka la zulmun azim kata Luqman kepada anaknya le kue ojo sirik yole sirik iku kezoliman sing gedi nah dari sini para sahabat mulai leguh setelah Nabi SAW mensarahkan maksud kezoliman yang mensampuri keimanan sehingga bisa membatalkan keimanan itu adalah kesirikan menyekutukan Allah ta'ala berarti sirik itu sangat medeni berarti kita perlu mewanti-wanti anak cucu kita jangan sampai melakukan kesirikan berarti tarjet dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul juga para ulama terdahulu semuanya adalah tawhid agar mereka murni menyembah hanya kepada Allah ta'ala dan menghindarkan dari sirik tapi terus ada yang kata-kata dakwah kok sirak sirik ramu itu wah dipayai wisli tidak nah wisli berdakwah apa wisli dakwah kepada tawhid nah da'i pernah loro ada yang tetap istiqomah dakwah di atas tawhid ada yang merah betah merungok poyokan wong lio di dakwah tawhid di enak sirak sirik akhirnya kapok dan dakwah rasanya kerembuk sirik rasanya kerembuk kata-kata jadi pertentangan tapi yang penting mengangkat sholat itu rapapa apa yang penting sholat baik iman jadi kan orang memiliki dua yang ingin masuk surga tadi kudunin iman dan memiliki amal soleh iman yang ada di dalam hati mengimani empat hal tadi itu terus diucapkan diucapkan itu mengucapkan lafal dua kalimat syahadat itu dibuktikan dengan anggota badan apa yang dia yakini Allah sebagai Tuhan Allah sebagai sesembahan dia ucapkan juga lalu dia membuktikan aku mengatakan Allah itu sesembahan aku nyembah Allah tapi saya meyakini yang disembah itu meng Allah berarti aku menyembahnya hanya pada Allah menyembelih karena Allah berkorban karena Allah sholat karena Allah nikah juga karena Allah itu bukti dengan anggota badan baik tadi surat Luqman itu ayatnya 13 ya yang ya bunaya latus harik billah inna shirkah lathul mun'azim itu ayat 13 baik kemudian yang kedua amal soleh amal soleh itu dikatakan soleh itu seperti yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad maaf Al-Fudel bin Iyad rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan firman Allah ta'ala surat Al-Kahfi surat Tabarok surat tabarok itu surat Al-Mulku ayat 2 ayat 2 Allah itu that yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana diantara kalian itu yang paling baik amalannya Allah menyebutkan ahsanu amala paling baik amalannya Allah tidak menyebutkan ayyukum aksaru amalan ndi sing amali paling oke enggak tapi ndi sing amali paling api lalu Al-Qadhi Al-Fudel bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan ayy akhlasuhu wa aswabuhu sing dimaksud paling api kui sing paling ikhlas karo sing paling bener yang dimaksudkan paling ikhlas dan paling bener itu seperti apa beliau menjawab amalan di mbok lakoni ikhlas yang bener bener yang ikhlas ya rak sampai amalan itu kamu lakukan dengan ikhlas dan bener nah ikhlas itu adalah memurnikan niat hanya mencari wajah Allah ta'ala bukan wajah pimpinan bukan wajah majikan bukan wajah istri bukan wajah suami bukan wajah orang tua tapi wajah Allah itu ikhlas benar itu muwafaqotus syariah sesuai dengan syariat nah gitu sesuai dengan syariat nabi memberi contoh sholat subuh rong rkaat ya orang itu dirubah-rubah sampai mentang-mentang berpanen terus danu sholatnya subuh rong rkaat sampai sak rkaat raiso terus pacekle sak rkaat raiso tetap dua dua rkaat lu kan niatnya kan baik maling niatnya apa gak nyukupi anak buju ini tetap maling ya maling kan gitu walaupun niatnya baik ya maling gitu loh nah nambahi sholat yuhur dua rkaat nambahi sholat subuh dua rkaat menjadi tiga rkaat walaupun niatnya baik ya tidak bisa bahkan rkaat yang ketiga itu isi ini lah yang moco al-fatihah moco moco al-fatihah berarti itu nah bukan karena sholat subuh sudah dicontohkan oleh nabi sholat dua rkaat tadi lakonnya rong rkaat baik gitu itu amal soleh syaratnya noloro yang pertama ikhlas yang kedua mutabaah baik saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala disana ada contoh amal soleh yaitu nikah pernah ada seorang sahabat tiga orang sahabat datang pada nabi s.a.w. ini rapat nabi sengono istri ini nah terus takok istri ini tapi rasulullah itu kalau dalam ngibat istri nabi menjelaskan beliau itu gini 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 lalu ketiga orang itu wah sadah aduh apa itu rasulullah s.a.w. tahu tidak dosa yang telah lalu diampuni yang akan datang diampuni s.a.w. s.a.w. kaya ngono ngibat kaya ngono lawa e.w. kan orang yang jaminan ah s.a.w. orang turu nak bengi aku sholat malam terus terus aku anak awan orang pemandang aku posa terus nabi kaya ngono awa e.w. aku posa terus aku aku nabi aku rabi ngelalek ngibatah eh ternyata mereka jagungan nabi kerungu nabi kerungu terus di pertemuan berikutnya eh woi yang ingin ngomong ini 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 demi Allah aku aku yang paling bertakwa diantara sampehan kabe tapi aku ya posa ya kadang raposa aku kadang ya sholat malam kadang ya turuk aku ya nikai wang wadun faman rohibaan sunnati falai samini sing raseneng ajaranku dudu termasuk gulunganku ajaran nabi apa ya sholat ya tidur ya makan ya puasa ya menikahi wanita berarti orang nikah itu menjalankan syariat islam yang dicontohkan oleh nabi nah karena nikah itu termasuk ibadah syarateloro yaitu ikhlas kemudian mutaba'ah mutaba'ah piye mutaba'ah karap mudah itu yang diwara yang nikah tetap wari diwara cara mempergauli istri nabi ngasih contoh dirok ke cara bergaul dengan mertua nabi ngasih contoh dirok ke cara ngomong anak nabi ngasih contoh dirok ke bertetangga nabi ngasih contoh dirok ke dan begitu seterusnya nah kalau nikah ini ibadah dengan niat ikhlas adalah berpahala kadang-kadang ibadah itu tidak selamanya senang jadi ibadah itu memang kadang-kadang yorko sobaran bagaimana mungkin orang bisanya datang ke masjid dalam keadaan gelap bulita bahkan dingin dia bangun wudhu kemudian berangkat ke masjid sholat berjamaah subuh di adem-adem itu berkosa lalu itu bocok saya lalu berkosa ini terus pegat saya lihat itu untuk lalu 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 sabar lalu terus sabar lalu lalu orang urut, itu jadinya pindah pindah nanti ya nanti baca senyum, karena nanti baca merengkutnya enak nanti enak, nanti baca senyum ini modal itu oke, nanti baca senyum sampai nanti baca senyum mas, ini mal, ini barang terintek mas, esok tanggal abang piknik ya ini nanti baca merengkut, apa ngajak ini mal? orang, apa ngajak piknik? orang modal yang ngadepi baca merengkut, si jitok sabar kan melapain nanti baca merengkut intinya sulitnya menghadapi kehidupan dalam berumah tangga itu semakin berat, semakin banyak pahalanya aljaza min jinjil amal jadi, pahala itu tergantung sulitnya dalam menjalankan ibadah tersebut nah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagian dari bagian dari apa cara masuk surga sekarang kita pengen tahu orang yang masuk surga dengan keluarga itu silahkan membaca di surat surat Ar-Rakdu surat Ar-Rakdu ya, surat Ar-Rakdu ayatnya 22 sampai 24 nah, surat Ar-Rakdu itu surat yang ke 13 nah, surat Ar-Rakdu ayat berapa tadi? ayat 22 sampai 24 baik kita baca sekarang والذين sabaru abtigاء wajih rabihim wakamu salata wakam faku mima rizakna hum serran wakalanya 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 Al-Fatihah Bersabarnya itu karena mencari wajah Tuhan mereka Selain bersabar karena mencari wajah Tuhan mereka Mereka juga mendirikan sholat Mereka juga membelanjakan Apa yang kami rizkikan pada mereka Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Jadi yang mengsodakoh itu orang mengenal waktu Serta menolak kejahatan dengan kebaikan Menolak kejahatan dengan kebaikan Membalas keburukan dengan kebaikan Membalas keburukan dengan kebaikan Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik Maksudnya surga Nabi pernah bersabda Kamu jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu Artinya orang yang berbuat jahat kepada kita Jangan dibalas dengan kejahatan Tapi dibalas dengan kebaikan Ada orang sholih Didatangi oleh muridnya Orang sholih Kenapa? Gerundengan itu dielak-elak Kali si fulan Jari ini gerundengan itu Ngeten-ngeten Wah macam-macam mutah-mutah Gerundengan kan asik Wah mutah-mutah Wah gila Karpet itu orang sholih itu gini benci Karena Dia kan gitu Terus dia malah masuk rumah Masuk rumah Rodok suai Begitu Keluar Bawa parcel Ngerti parcel Bawa bingkisan Nyawa itu belum nokono Batinnya orang ini Baru orang aku malah Mungkin pusing jika itu Lung jenis orang dia lah Malah ngenain pribun Mungkin Gini Kira mudeng Bawa Bawa Deknen ngelek-ngelek aku Gitu 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 Ngewangi Ngelongi Dusaku Gitu 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 Terus Ganjarannya Deknen Sebagiannya Di Kulung ke aku Gitu Gitu Lanya aku kan ngejolih ganjaran Ya Gitu Aku tak ngejoliki Wainya Aku ngekak Paham Paham Paracara Manfaat Mengineng Alhamdonya Ganjaran Soalnya Ngakhirat Begitu loh Berarti Diperlakukan Tidak baik Tidak baik oleh orang Membalasnya Dengan Kebaikan Diperlakukan Tidak baik Kepada istri Dibalas Memberikan Kebaikan Diperlakukan Tidak baik oleh Mertua Dibalas Dengan Kebaikan Diperlakukan Tidak baik oleh Tetangga Dibalas Dengan Kebaikan Permuti Senyumi Nah Gitu Wa idha Khotobahumul Zahiluna Kholu Salama Duna Unai kewong Jawab Assalamualaikum Rasa Dilayani Baik Terus Apa Disini Sanatu Adenin Ya Kesudahan Yang baik Itu Maksudnya Surga Aden Yang akan Masuk Ke Surga Aden Itu Adalah Mereka Tadi Siapa Orang-orang Yang sabar Mendirikan Solat Bersedekah Orang Mereka Orang-orang Soleh Dari Nenek Moyangnya Mbah-mba Ini Pedok Nenek Suargo Wa'azwajihin Bojo 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 Ini Pirang-pirang Di Bojo Mati Rabi Meneh Mati Meneh Rabi Meneh Mati Meneh Rabi Meneh Bersang Bersang Baru Bojo Al-Fih Allah Amin Amin Terlisi Sepertinya Orang Kenapa Ada orang Amin dan istri-istri mereka istrinya banyak dan keturunan mereka anak cucu mereka suarga adn itu pintunya banyak malaikat lewat seluruh pintu untuk apa? salamun alaikum sedaya mawan sugen rawo oh gitu sebagainya malaikat sampai ini orang sempat dibagak ke panitia ojo tersinggung suarga wajin dibagak ke karo malaikat terus salamun alaikum bima sobartum disebabkan kalian dulu di dunia telah bersabar fanikmah maka ini adalah sebaik-baik akibat tempat yang terbaik baik saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wis berarti kita ini mendangwis ngerti suarga pengen melebu suarga sak keluarga piye carani ono telu nah gitu kan catat pertama nungo seperti dalam surat itu surat al-furqan ya Allah berikan untuk kami dari istri-istri kami anak cucu kami kurru ta'ayun pemandangan yang menyenangkan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kemudian juga dalam surat ibrahim ada doa ini doanya Nabi Ibrahim ternyata Allah kabulkan anak putu Nabi Ibrahim jadi Nabi KB sampai Nabi Muhammad s.a.w. da'u ne'mar rojuli Yusuf huwa soleh ibin soleh ibin soleh ibin soleh kata Rasulullah s.a.w. s.a.w. yusuf yusuf dia orang soleh anak wang soleh putu wang soleh buyute wang soleh ya Nabi Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim jadi dia Nabi pakne Nabi mbahne ya Nabi karena doa kita semua memang berangan-anger bermimpi muka-muka anakku jadi kiai jadi wang soleh putuku iya pengen anakmu soleh jadi kiai orang bawa pondok kiai kan gitu soalnya pabrik pabrik kiai ini ini pondok sama betul ini mesti tapi Imam Safi'i itu oleh ibunya yang Imam Safi'i jadi kiai di pondok di pondok di pondok di pondok Imam Malik di warai ngaji umur sengang tahun ini apa Quran umur 10 tahun Imam Safi'i amal apal kitab al-muwato kitab di gulung wah jalan luwong tenan umu muhammad ini ibunya Imam Safi'i itu luwong tenan dia anak seji di pondok dia memang cerdas saya dia anak cerdas eman-eman pondok anak cerdas masuk ke dokteran jadi ini paling piling pak anak muka sekolah renor ini orang ketompos pondok itu lah oh yang yang di pondok jadi di pondok sulai yang rusak kan kan gitu akhir di pondok ditolk dan di orang tua ini merusakkan saya saya di pondok terus rusak aku rusak pas mbak orang orang itu nah makanya pas berhubungan suami istri jangan lupa berdoa orang orang itu melu anak 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 nah gitu baik pertama berdoa yang kedua tarbiyatuhum mendidik mereka mendidik mereka dengan cara mengajak ke majlis-majlis ilmu kita harus mendidik mereka berdoa berdoa bapak karena ibu harus mengaji melu ya enggak tidak tidak ada catatan ya seperti itu Akhirnya, karena tidak ngaji, dia gelap Baik, diajak mereka hadir di majlis-majlis ilmu Dengan duduk di majlis ilmu, maka anak atau keluarga akan mengetahui halal haram Mereka juga akan mengetahui adab sopan santun Mereka juga akan mengetahui ibadah yang benar Solat tidak usah disuruh-suruh Nah, akibat mereka mendengarkan hadis diantaranya Nabi SAW bersabda dari hadis yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf Kata Rasulullah Hadis riwayat Ahmad Kalau seorang istri itu, solat lima waktu Suaminya pergi, dia menjaga kehormatannya Di kongkon suami nurut Maka malaikat bilang Mbak 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 monggoh 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 mau bagikan mereka? Malaikat mereka tapi ya perjuangan kemudian berapa ada perjuangan sejak orang yang ada ada jempol hijau ke dandani eh tukar tambah orangnya dandani sih. si orangnya dandani si baru hijau-jauhi Baik, ada seorang wanita Soan pada Rasulullah SAW Cerita tentang Kebaikan Lalu Nabi SAW bersabda Apakah Kamu punya suami Mbak Yu Ada seorang wanita Cerita pada Nabi SAW Tentang kebaikan Nabi SAW Begitu selesai Mbak Rasulullah SAW Gada Sikapmu yang bojomu Kayak yang bawa cerita ke api Soalnya Bojomu kuwi Menentukan Kau yang kau Lebih suarga Atau merokok Sikapmu yang bojomu Nah gitu Maka Kerinduan seorang istri Yang pengen masuk surga Adalah supaya melihat Sikap istri selama ini Kepada Suaminya Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Nabi SAW bersabda Ma'ayyumam ro'atin matat Wa zaujuhar Rodin anha Takholatil jannah Mana saja Seorang istri Meninggal dunia Dalam keadaan Suaminya Sedang rindu Pada dia Maka Si wanita ini Dijamin Masuk Surga Kemudian Dalam hadis yang lain Ila da'ar Rodzulu Imro'atahu Ila firasihi Fa'abad Fa'bata Gubbana Aleyha La'anat Halmala Ikatuh Hatta Tusbih Jika Seorang Suami Mengajak Istrinya Ketempat Tidurnya Dan Istrinya Menolak Lalu Malam itu Suaminya Marah Terhadap Wanita Maka Wanita ini Dilaknat Oleh Malaikat Semenjak Saat itu Sampai Pagi Bapak-bapak Ibu-ibu Wang Wadon Kena ngumah Terus Ya Di sini Kulkas Kompor Lawang Anak Dombelen Wih Mutar-muter Melaku Pirang-pirang Kilometer Dapur Sumur Kasur Gitu Ini Mereka Lanang Pak Mitu Nyambut Gawi Saat itu Ini Jawa Fit Luar Biasa Wengki Orasum Dantan Ini Mangkat Kerja Yang Nganggu Parfum Leng Ngarp Cermin Sepirang Menit Saat itu Harap Mangkat Kerja Dantan Mayu Suami Kerja Neng Kantor Pernah Rakyat 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 Pengudu Bojone Kan Ya Otomatis Bali Kan Gono Bali Tekan Ngumah Akan Menumpahkan Emosinya Bojone Ting Kelelera Karu-karuan Mambuni Sambil Gordok Piyek Nek Kayak Nukli Akhirnya Suami Dek Aku Pengen Kosek Umbang-mbang Rumpung Dabrak Akhirnya Suami Mangkat Neng Kantor Menes Ditelepon Karwatasani Ya Allah Bicara Ini Jadi Fitnah Ini Jepuk Oke Kayu Ngono Ngulik Tomba Ngumah Kayu Raituk Tomba Maka Bagi Ibu Jadilah Tomba Bagi Suami Ketika Suami Pulang Dari Kerja Mas Jam-jam Loro Ya Ketan Komun Kuntur Thomas Iya Dik Aku Neng Kantor Dina Unaik Karwatasan Wingi Kelalen Keturo Mas Sampun Sampun Darn Diring Burung Niki Kuluh Sampun Ente Mel Masak Super Mie Monggo Mas Oh Yuh 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 Niki Kuluh Rampungan Lumba Humbah Bu Nih Anu Mas Busa Busa Niki Pas Dutilem Niku Sekicu Mas Rappopo Aku Paham Sayo Jebule Kamar Kancing Ngeucol Iya Jalan Kancing Kancing Pintu Reset Kancing Jadi Anak Suatu Suatu Ngelilir Ya Ternyata Pengen Bucu Ayu Suami Menjaga Keamanan Kondisi Juga Nah Seperti Itu Baik Ini Nopo Kok Suami Nesu Kok Istri Dilanat Oleh Malaikat Karena Suami Ora Diubati Bahaya Kemana Mana Bisa Sampai Kepada Perzinaan Dan Zina Itu Mendatangkan Banyak Mamborot Baik Secara Pribadi Keluarga Maupun Sosial Zina Itu Pengen Bensin Orang Munda Zina Dilangi Sek KB Selama Masa Zina Berharap Bensin Kmedun Hubungannya Banyak Hubungannya Tenan Loh Karena Anas Malik R.T Bilang Zaman Nabi Itu Pernah Mundak Rergan Ceritanya Ya Rasulullah Rasulullah Ini Harga-harga Di Pasar Madinah Ini Melambung Tolong Menjengan Damal Standar Maman Rasulullah Supaya Mereka Tidak Menaikan Harga Saglum Dewi Kata Rasulullah Innamal Musa'ir Huwallah Sing Menentukan Harga Itu adalah Allah Al-Qabit Al-Basit Al-Razi Allah Yang Menahan Allah Yang Memberikan Dan Allah Yang Membagi Rezki Jadi Minta Rergan Stabil Itu Mintanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Kemaksiatan Dikurangi Agar Negeri Itu Kondusif Keamanan Stabil Itu Karena Penyebabnya Tidak Stabil Itu Karena Adanya Kemaksiatan Nah Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Mengajak Keluarga Gen Plobus Warga Nomor Telu Al-Amru Bil-Ma'ruf Wannahi Anil Mungkar Beramar Ma'ruf Serta Nahi Mungkar Amar Ma'ruf Contohnya Dalam hadis Riwayat Abu Dawud Nabi Sallallahu Sallam Besabda Rahimallah Umru'atan Qawmat Minal Layli Fasallat Thumma Aikad Zawjaha Fasallat Fa'in Abana Duhat Fi Wadzi Hilma Kata Rasulullah Semoga Allah Merahmati Seorang Wanita Yang Dia itu Bangun Malam Lalu Solat Malam Kemudian Membangunkan Suaminya Jika suaminya Mau Alhamdulillah Jika suaminya Tidak Mau Maka si wanita Ini Memersikkan Air Dengan Tangannya Ke Wajah Suaminya Istri Yang Bersikap Seperti Ini Mendapatkan Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rahimallah Semoga Allah Merahmati Orang-orang Macem Tadi Ini Ada Kelanjutannya Tapi Dibalik Dibalik Kalau Istrinya Tidak Genten Suaminya Suaminya Bangun Malam Solat Kemudian Membangunkan Istrinya Jika tidak Mau Gerujuk Maksud Digerujuk Ya Dipercikkan Air Tapi Kadang-kadang Dipercikkan Air itu Ya Ada Yang Tidak Siap Juga Berarti Setelah Wudhu Pipi Ini Basah Buat Mencium Istrinya Dia Ayo Solat Ini Nahi Amar Ma'ruf Kemudian Yang Kaitannya Dengan Nahi Mungkar Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6 Allah Allah Berfirman Ya Ayyuhalladzina Amanu Ku Angfusakum Wa Ahlikum Naro Wahai Orang-orang Yang Beriman Jagalah Dirimu Dari Api Neraka Endak Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka Jadi Yang Suruh Menjaga Bukan Dari Api Neraka Bukan Pada Diritok Tapi Keluarganya Juga Anak Dan Istrinya Makanya Kadang-kadang Suami Itu Jueh Jueh Lai Tangi Solat Lai Seperti Itu Nah Ini Bagian Dari Teknik Agar Bisa Masuk Surga Sekeluarga Dengan Adanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Termasuk Orang-orang Yang Beruntung Yang Masuk Kedalam Surga Bersama Keluarga Dan Semoga Allah Ta'ala Mengampuni Dosa-dosa Kita Dan Menghapuskan Kesalahan-kesalahan Kita Serta Membimbing Kita Agar Senantiasa Menjadi Istri-istri Suami-suami Anak-anak Dan orang-tua Orang-tua Yang layak Masuk Surga Amin Ya Rabbal Alamin Salallahu Alam Muhammadin Wa ala Alihi Wa sohbihi Wa baraka wassalam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi 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 Alhamdulillahi